Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Pak Icok, kondisi pandemi apa yang harusnya kita perlu lakukan Pak Icok? Karena kan kondisinya sekarang ini sepertinya turun naik lah bahasanya Ada terkadang angka penyebarannya tinggi, terkadang rendah, bagaimana Pak Icok? Terus sekarang situasi seperti sekarang kan setiap orang kan disiplin untuk menjaga protokol kesehatan Jadi setiap melakukan berbagai aktivitas yang penting tidak meninggalkan masalah protokol kesehatan Karena kita semua kan dalam situasi seperti sekarang kan tidak tahu bahwa virus itu ada di mana Tapi yang jelas pada saat kita melakukan protokol kesehatan kita Tidak melalihkan untuk menggunakan masker Terus dalam kejadian kita juga menjaga disiplin kita Tentang asupan nasupan kita Tentang meningkatkan imun kita Kita juga bisa menjaga jarak terkait dengan masalah kerumunan-kerumunan yang mengegebaskan kita Terdampak tertapar Kondisinya saat ini kalau berbicara dunia bahkan Sekelas Olimpiade saja masih dalam tanda kutip PD Nah ini bagaimana Pak Icok? Ya saya kira kan sekarang ini kan bicara masalah pandemi kan bukan hanya di Indonesia saja Tetapi seluruh dunia ya Jadi kita lihat bagaimana di Olimpiade AOC sendiri Dekat tetap penyelenggara itu juga masih menghadapi tantangan-tantangan Khususnya dari masyarakat di Jepang sendiri Nah ini kan juga memang sangat dilematis Juga yang dialami oleh penyelenggara SIGIN sendiri juga begitu Di Jepang sendiri sekarang juga sedang serius Untuk menangani masalah pandemi Tapi satu sisi dia punya tanggung jawab untuk menjelenggarakan SIGIN Nah itulah event tetapi dia ingin sungguh-sungguh Untuk bisa memerangin masalah pandemi ini Yang sekarang terjadi peningkatan di Jepang Ya memang kalau bicara Olimpiade Pak Icok sebagai sedikit gambaran Berdengar wartawan saja dan para atlet itu harus melakukan PCR dua kali Sebelum dia terbang ke Tokyo dalam waktu 96 jam Sebelum dia terbang dari Jakarta menuju ke Jepang Belum lagi nanti di Jepang akan ada semacam deteksi Melalui salah satu aplikasi namanya COCOA Lalu juga PCR terus rutin dilakukan Segitu ketatnya Pak Icok? Sekarang ini kan tidak ada orang yang tidak khawatir Maksudnya juga SOCOA Madrid pun juga begitu Jadi sekarang harus bertarung di tengah-tengah Suasana pandemi seperti ini juga tidak mudah Kadang-kadang ada pikiran yang dimana Ya dia ingin sukses tapi dia tidak terpapar Tetapi juga ada pikiran Jangan-jangan nanti saya pergi ke depan Jangan-jangan malah terpapar Ya ada khawatir gitu Terakhir Pak Icok apa yang Pak Icok ingin sampaikan Protokol kesehatan tetap pastinya dilakukan oleh kita semua Tipsnya apa Pak Icok? Ya paling-paling itu aja Kita harus jangan lupa Kita tetap menjaga protokol kesehatan kita Kita menjaga kesehatan kita Kayak gitu melalui dengan makanan-makanan yang sehat Kita tetap rewala rata Tambah vitamin ya Pak Icok ya? Ya saya ingin kegiatan-kegiatan olahraga Tidak harus dengan permainan yang besar Apakah itu jalan kaki Apakah itu dengan espeda Apakah itu yang penting ada Sehingga keadaan kita sehat Dan mungkin berpikir positif ya Pak Icok ya? Iya Itu yang paling utama Itu yang membuat Terlisik orang ini kan Karena pikirannya kan Terlalu apa-apa takut Baik Pak Icok Ya Saya kira itu Terima kasih Pak Icok Antara belutangkis nasional Legenda belutangkis tanah air Terima kasih Salam luarraga sehat selalu untuk Pak Icok sekeluarga Salam luarraga Siap, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya